Ya, pemirsa nilai ekspor November 2023 mencapai 211,57 juta USD, naik sebesar 32,86 persen dipandikan Oktober 2023, yang hanya sebesar 159,25 juta USD. Hal ini dipaparkan oleh Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudipyo. Adapun ekspor Provinsi Jambi menurut sektor Januari hingga November 2022 dan 2023, yakni sektor industri sebesar 37,06 persen, pertanian 3,35 persen, dan pertambangan sekaligus menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar 59,58 persen dari jumlah total ekspor. Selain itu, ekspor menurut kelompok komoditi adalah bahan bakar mineral atau gas alam, batu bara, lignit, konsedat, minyak bumi mentah. Karet dan barang dari karet, bahan-bahan nabati seperti cangkang karnel sawit dan produk nabati lainnya, lemak dan minyak hewan, nabati, atau CPU minyak kelapa mentah dan lainnya. Jadi tadi dikatakan bahwa ekspor bulan November itu naik, yang naik di antara minyak gas, sawit, sama batu bara, walaupun sedikit. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat tinggal komoditasnya di PRS yang beberapa saat lagi kami akun. Tapi secara kumulatif, ini kumulatif nih Bapak-Ibu, kita tidak hanya bicara November saja, tapi Januari sampai dengan November. Ekspor Provinsi Jambi mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini sinyal terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena ekspor salah satu yang menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Ini dibandingkan periode yang sama turun. Turun sebesar 30,02 untuk pertambahan. Untuk industri pengolahan turun 15,59. Dan untuk pertanyaan turunnya lebih dalam. 50,37 pasnya. Jadi secara total memang mengalami penurunan 2.000. Kemudian nilai ekspor menurut pelabuhan, komoditi asal Jambi yang diekspor melalui pelabuhan Jambi sebesar 57,70 persen. Dan yang diekspor melalui pelabuhan luar Jambi sebesar 42,30 persen. Sedangkan pangsa ekspor menurut negara tujuan utama Januari hingga November 2023, India 200,48 juta USD, China 215,04 juta USD, Singapura 745,69 juta USD, Thailand 157,89 juta USD, dan Jepang 217,75 juta USD. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.